Anda kembali di Prime Time, berbagai persiapan terus dilakukan jelang pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Paru, Jakarta Pusat. Saat berbagai serana pendukung seperti mesin tiket otomatis sudah mulai di uji coba, berikut laporan Cikal Multazam serta juru kamera Adini Adis Anissa dan Biltron David Sibarani. Ya pemirsa ini adalah mesin tiket otomatis yang digunakan sebagai layanan di Stasiun Sudirman Baru untuk sebagai transaksi Anda menggunakan kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Memang pembelian tiket untuk kereta api Bandara Soekarno-Hatta ini hanya bisa dilakukan non-tunai, disini bisa menggunakan kartu elektronik, kemudian credit card dan juga kartu debit. Yang disini juga tersedia mesin edisinya yang terdiri dari satu unit, ini terdiri dari tiga mesin elektronik dimana ini terbagi menjadi di beberapa lokasi. Setidaknya disini yang sudah aktif saya lihat ada enam mesin tiket otomatis yang sudah bisa beroperasi. Dan memang hingga saat ini kereta api Bandara Soekarno-Hatta masih belum beroperasi. Meskipun yang saya lihat disini kesiapan dari pembangunan Stasiun Sudirman Baru ini sudah mencapai 95% karena mulai dari fasilitas umum hingga fasilitas yang cukup vital dari pengoperasian stasiun ini sudah terbangun dengan rapi. Hanya menunggu bagaimana nanti tahap finishing. Begitupun dengan kereta api yang digunakan. Disini pihak Kementerian Perhubungan menyiapkan 10 trainset dimana satu trainset tadi bisa menampung 272 penumpang. Ada pun tarif yang dikenakan dalam perjalanan dari Stasiun Sudirman Baru menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk per bulan Desember ini rencananya akan dikenakan tarif 30.000 rupiah. Dan pada Januari 2018 sebelumnya dikenakan tarif 100.000 rupiah. Namun Presiden Joko Widodo menilai ada pertimbangan terlalu tinggi untuk tarif tiket sehingga kemungkinan akan diturunkan di kisaran 70.000 hingga 80.000 rupiah. Ada pun beberapa tanggapan dari masyarakat tentunya ingin tarif dari tiket untuk perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta ini bisa ditekan kembali agar bisa lebih murah. Kemudian secepatnya bisa dioperasikan sehingga manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat. Cikamu Tazam, Adini Anissa, Davisi Barani, Berita 1 Jakarta. Terima kasih telah menonton!